kita dapat setting timer sesuai dengan kebutuhan kapan timer on delay dan kapan timer off delay selamat datang di Tricall pada kesempatan kali ini kita akan memahami cara kerja timer analog dari Omron dengan tipe H3CRA8 secara umum timer diklasifikasikan menjadi dua tipe yaitu timer analog dan yang kedua timer digital sebelum saya lanjut menjelaskan dari timer ini saya akan coba menjawab salah satu komentar yang menurut saya cukup menarik untuk menjawab pertanyaan ini saya akan coba menjawab dengan tiga alasan yang pertama saya memposisikan diri sebagai penonton ada dua tipe penonton secara umum yang menonton konten-konten pada channel ini penonton pertama yaitu penonton yang telah memiliki pemahaman dasar tentang peralatan listrik, kelistrikan, tools, dan seterusnya dari yang pemula hingga telah profesional selanjutnya tipe penonton kedua yang tidak memiliki pemahaman sama sekali di bidang ini namun saya sadar atau saya percaya mereka ingin belajar dari basic baik tentang kelistrikan, tools, dan sebagainya alasan selanjutnya saya memposisikan diri sebagai konten kreator artinya saya membuat video bagaimana cara penyajian konten-konten atau video yang saya buat semudah mungkin segampang mungkin agar penonton menikmati hingga memahami urean yang saya sampaikan alasan ketiga dengan sedikit pengalaman atau background yang saya miliki SMK kelistrikan, kuliah S1 kelistrikan hingga bekerja di sebuah perusahaan berdasarkan pengalaman yang saya miliki alat kelistrikan memiliki resiko yang sangat tinggi ketika kita salah sedikit saja dalam memberi input ataupun tegangan pada perangkat tersebut jika hal ini kita lakukan maka besar kemungkinan peralatan kelistrikan ini akan rusak ketika barang tersebut rusak artinya peralatan kelistrikan tersebut dalam tanggung jawab kita sebagai engineer ataupun teknisi jika hal ini terjadi atau barang ini rusak ya mungkin masih ada beberapa pertimbangan pertama mungkin dari harga barang itu murah stok ataupun tipe dalam keadaan ready tapi bagaimana jika barang yang mengalami kerusakan dan kita sebagai penanggung jawab harus menggantinya yang pertama barang mahal kemudian stok tidak tersedia maka dari hal ini pentingnya kita memahami spesifikasi hingga logik kerja sebuah peralatan kelistrikan itu adalah alasan yang paling dasar saya ingin sampaikan kenapa saya selalu membuat konten pengenalan atau pemahaman seluruh produk sebelum saya membuat tutorialnya saya akan melanjutkan penjelasan pada timer ini timer bekerja secara otomatis dengan settingan waktu tertentu kita dapat setting timer sesuai dengan kebutuhan kapan timer on delay dan kapan timer off delay kenali timer ini mulai dari bagian bawah timer timer analog omron dengan tipe H3CRA8 memiliki 8 pin kode 1 hingga kode 8 pada bagian samping timer terdapat 2 bagian yang memiliki keterangan paling atas terdapat logo atau lambam standarisasi produk ada skema wiring internal timer terminal 7 dan 2 digunakan sebagai input pasa dan netral untuk wheel timer ada terminal input atau kontak input yaitu terminal 8 dan terminal 1 terminal 8 memiliki 2 kontak output terminal 8 terhadap terminal 5 yaitu kontak NC terminal 8 terhadap terminal 6 yaitu kontak NO sedangkan terminal 1 terdapat 2 buah kontak output terminal 1 terhadap terminal 4 yaitu kontak NC terminal 1 terhadap terminal 3 yaitu kontak NO Pada bagian bawah wiring diagram terdapat lambang switching. Berdasarkan data sheet yang saya pahami dan coil pada timer akan dapat bekerja dengan tegangan AC pada range tegangan 100 hingga 250 volt 5 ampere. Untuk tegangan DC, timer dapat bekerja dengan tegangan 30 volt dari 3 ampere hingga 5 ampere. Pada bagian kiri bawah terdapat lambang coil dan frekuensi 50 hingga 60 Hz frekuensi yang dapat bekerja pada coil relay. Keterangan paling bawah ini sama dengan keterangan pada bagian ini. Selanjutnya pada bidang kedua. Pada bagian ini tertera brand dan lisensi. Dari negara mana produk ini diproduksi. Ada beberapa produk dari Omron juga diproduksi di berbagai negara. Misalnya Indonesia, Malaysia, China, dan negara lainnya. Seluruh kode ini adalah kode lisensi atau standarisasi produk. Kemudian ada T, 0,5S hingga 300H. Kita dapat setting kerja timer secara otomatis dari 0,05 detik hingga 300 jam. Baik untuk on delay ataupun untuk off delay. Selanjutnya ada diagram. Gunakan sebagai skema diagram soket timer. Sama dengan skema internal timer analog Omron dengan tipe H3CRA8. Kemudian ada surge. Artinya tegangan input untuk coil berada di range 100 hingga 240 V AC dengan frekuensi 50 hingga 60 Hz. Perbedaan yang tertera pada bidang pertama dan bidang kedua pada timer yaitu jika pada bidang pertama adalah diagram internal timer. Sedangkan pada bidang kedua ini adalah diagram keterangan soket timer terhadap timer. Bagian terakhir yaitu bagian tampak atas dari timer. Kita akan mulai dari bagian pojok kiri atas. Terdapat dua buah indikator. Indikator pertama power indikator. Terdapat LED dengan warna hijau. Ketika timer di inputkan tegangan pada coil timer. Maka indikator hijau pada power indikator akan berkedip. Mengindikasikan timer mulai bekerja dan menghitung waktu yang telah kita setting. Settingan waktu ini berdasarkan berapa waktu yang telah kita setting dan mode apa yang kita gunakan. Selanjutnya indikator out atau output indikator. LED indikator ini berwarna orange. Jadi on atau offnya indikator berdasarkan perubahan kontak yang terjadi pada timer. Misalnya indikator pada timer off artinya kondisi atau status kontak-kontak pada timer sesuai pada wiring diagram yang tertera. Sedangkan ketika indikator out menyala maka kontak-kontak pada indikator akan berubah. Kontak NO berubah menjadi NC dan kontak NC akan berubah menjadi NO. Lama perubahan indikator on atau off tergantung dari waktu yang kita setting dan mode apa yang kita gunakan. Pada bagian pojok kiri bawah timer. Bagian ini adalah time range selector. Gunakan untuk merubah skala waktu. Mulai dari skala waktu 0 hingga 1,2, 0 hingga 3, 0 hingga 12, dan 0 hingga 30. Waktu ini tergantung dari time unit display yang kita gunakan. Selanjutnya bagian tengah. Bagian ini disebut dengan time setting knob. Gunakan untuk menggeser penunjuk waktu berwarna merah. Kita dapat memutarnya ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan waktu yang kita ingin setting. Pada bagian pojok kiri bawah. Gunakan untuk memilih unit waktu. Terdapat 4 unit waktu pada tipe timer ini. Perhatikan display unit time yang saya akan rubah. Saat ini berada di posisi settingan detik. Kemudian saya akan putar. Sekarang berada dalam posisi satuan waktu menit. 10 jam. Kemudian 10 HRS. Artinya settingan ini bernilai 10 jam. Pada bagian terakhir timer yaitu bagian pojok kanan atas. Operating mode display window. Dan di bawahnya ada operating mode selektor. Digunakan untuk memilih tipe mode yang akan kita gunakan. Atau mode yang akan dieksekusi oleh timer. Terdapat 5 tipe mode. Mode pertama yaitu A dengan mode on delay. Selanjutnya mode B dengan mode flicker off start. Selanjutnya mode J dengan mode on shoot output. Selanjutnya mode E dengan mode interval. Terakhir mode B2 dengan mode flicker on start. Jadi B2 adalah kebalikan dari prinsip kerja B. Seluruh mode ini masing-masing memiliki timing chart. Atau interval waktu kerja. Semoga urian singkat ini kalian pahami. Untuk video selanjutnya kita akan simulasikan timer ini. Dan membuat berbagai kombinasi menggunakan timer omron analog. Dengan tipe H3CRA8. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya. Untuk link pembelian produk kalian bisa cek di deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!